Assalamualaikum teman-teman kali ini aku mau bikin pizza mozzarella ya untuk dibawa ke salon bekal nanti di break disimak videonya oke ini untuk bahannya ada 300 gram tepung terigu 1 sendok gula pasir ya ini air secukupnya kira-kira 100 ml ini ada 2 sendok minyak ada 2 telur dan ini pernipan 1 sendok teh nah ini untuk usiannya untuk toppingnya aku pakai mozzarella keju cedar sosis sama keju biasa oke ini langkah pertama kita adonan bikin adonan pizzanya tepung terigu gula dicampur ya sama 1 telur yang kerja di perumahan pasti lebih pintar kalau bikin yang beginian ya aku kan ini baru belajar baru coba bikin karena ini aku mau bawa ke salon untuk nanti bekal di break time ya sama teman-teman oke sebelum lanjut video ini silahkan yang baru bergabung klik like bila suka dengan video ini dan untuk mendukung silahkan subscribe dan juga nyalakan ya tombol loncengnya biar ketika tinggalan update terbaru dari channel ini oke dan bagi teman-teman yang sudah bergabung dari awal channel ini saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya semoga channel kalian juga semakin berkembang oke lanjut disimak videonya sampai selesai ya oke ini untuk isiannya kita sisihkan setengahnya dari keju mojarela setengah dari keju cedar dan sosisnya juga kita setengahin dulu ya karena ini untuk isian dalam nanti sisanya untuk topping di luarnya ya oke ini dicampur seperti ini oke nah ini sudah didiamkan selama 30 menit ya mengembang adonannya lalu kita kempiskan dan uleni sebentar setelah itu kita siapkan alas untuk menggilas adonan untuk membagi menjadi ini aku bagi menjadi 4 bagian karena loyangnya aku tidak pakai loyang besar ini aku mau pakai makeup aluminium biar praktis gitu dikasih ke teman-teman selamat menikmati 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 oke setelah kita masukkan ke dalam ini cetakan aluminium ini kita olesi dengan kuning telur tipis-tipis aja ya sampai merata olesi ya oke setelah merata kita taburi dengan topping yang tadi sisa dari isian dalam itu pertama keju cedar terus kasih sosis dan dikasih keju majarellanya ya ya teman-teman sesuai selera aja ya kalau gak suka dengan topping ini bisa diganti kok oke simak terus videonya sampai selesai dan terima kasih buat mama Atta Naoval ini resepnya aku recook dari mama Naoval oke kita panggang sekarang di suhu 180 ya sekitar 20-30 menit itu udah matang oke kita panggang nah sebelum menunggu itu matang kita bikin sisa adonan ada tiga lagi ya kita bikin seperti langkah pertama digilas kemudian diisi dengan campuran keju mojarela di dalamnya ya dan digilas lagi lalu kita kasih topping oke lanjut selamat menikmati oke nah ini dia hasilnya teman teman wow sangat cantik sekali matengnya ini warnanya kuning keemasan ya mengembang banget pokoknya cocok ini buat bekal ke salon atau menu sarapan atau ide usaha ya teman teman bikinnya mudah praktis enak dan juga ini pastinya bergiji ya karena ada keju sosis dan bahannya juga gak ribet ya oke ini dia hasilnya teman teman cantikan silahkan dicoba ya semoga resepnya bermanfaat dan semoga suka dengan videonya oke sekian dulu video kali ini kita lanjut di video selanjutnya oke assalamualaikum selamat menikmati 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 selamat menikmati